Untuk membangkitkan industri perfilman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak insan perfilman tanah air berpartisipasi dalam program Bantuan Pemerintah Produksi Film Indonesia. Langsung kita akan membahas hal tersebut. Telah bergabung yaitu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Ibu Angela Tanusudibio dan Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia APROFI Mas Edwin Nazir. Selamat siang Mbak Wamen, Mas Edwin, salam sehat selalu. Siang Mas Tomi, Mas Edwin. Selamat siang Mbak Wamen, selamat siang. Baik, selamat siang. Oke, mungkin pertama ke Mbak Wamen terlebih dahulu. Melihat tantangan terhadap industri perfilman tanah air yang idealnya tentu merupakan kontribusi yang besar untuk perekonomian Indonesia. Apa saja yang menjadi langkah dari Kementerian untuk membangkitkan perfilman Indonesia? Ya, Mas Tomi. Memang betul sekali jadi dunia perfilman itu sebetulnya sebelum pandemi sangat-sangat menjanjikan. Jadi tahun 2019 itu bisa dikatakan sedang pada puncaknya. Dan kontribusi terhadap PDB diperkirakan mencapai 15 triliun rupiah. Selain itu, film juga merupakan media yang ampuh ya dalam diplomasi budaya dan juga dalam mendukung promosi Indonesia. Namun seperti yang kita ketahui, pandemi memang menghantam seluruh sektor, banyak sektor termasuk perfilman ini. Banyak produksi yang terhambat, juga film-film yang sudah diproduksi mengalami kendala tayang karena bioskop pun juga sempat tutup lama. Sehingga ini berdampak terhadap lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, Kemenparekraf melalui dana PEN, kami merumuskan program PEN Film untuk menggerakkan kembali roda perfilman di tanah air dengan ada tiga skema di dalamnya. Nah, skema pertama adalah skema promosi, yaitu untuk mendukung promosi dari film-film Indonesia yang sudah siap tayang. Jadi pas ya, waktunya dengan pembukaan bioskop, uji coba pembukaan bioskop yang sudah berhasil dilakukan. Dan yang kedua adalah pemanfaatan kekayaan intelektual. Nah, ini secara garis besar adalah bantuan kepada produsen film untuk membantu cash flow mereka sehingga mengudahkan mereka untuk bisa melaksanakan produksi film selanjutnya dan membuka lapangan pekerjaan. Tapi ini masih di finalisasi. Nah, yang saya mau highlight pada siang hari ini adalah skema ketiga, yaitu skema produksi, karena sekarang ini sedang dibuka pendaftarannya sampai 15 Oktober dan di mana skema ini kita membantu rumah produksi dan komunitas perfilman dengan memberikan dana produksi untuk film pendek dan film dokumenter pendek sampai dengan 250 juta rupiah. Ya, sejumlah skema telah dipersiapkan dan telah diluncurkan oleh kementerian. Khususnya yang terakhir tadi adalah mengenai skema dukungan produksi film Indonesia. Nah, saya ke Mas Edwin sekarang kalau melihat kondisi industri perfilman Indonesia selama lebih dari satu setengah tahun ini. Bagaimana Mas Edwin melihatnya? Ya, tadi benar sekali yang disampaikan Ibu Wamen. Jadi saat sebelum pandemi itu kondisi industri perfilman Indonesia sedang dalam masa pertumbuhan yang sangat baik dengan jumlah penonton film nasional mencapai lebih dari 50 juta penonton setiap tahunnya dan sebenarnya potensi untuk menjadi semakin besarnya itu juga sangat tinggi ya karena potensi pasar yang begitu besar di Indonesia kemudian datang pandemi yang tentunya berdampak bukan hanya bagi industri film tapi juga industri lainnya dan untuk industri film sendiri dampaknya sangat berat karena selama satu setengah tahun sempat ada masa-masa di mana relatif tidak bisa beroperasi sama sekali artinya teman-teman produser film tidak bisa memproduksi film karena saat itu belum dimungkinkan kemudian di jalur distribusi dan eksebisi dalam hal ini adalah bioskop juga tidak bisa beroperasi kembali saat ini produksi sudah dimungkinkan jadi teman-teman sudah bisa memulai produksi kembali tetapi untuk menghidupkan atau memutar kembali industri perfilman tentunya seluruh mata rantai dalam ekosistem perfilman harus bergerak bersamaan karena saling terkait sehingga tidak hanya produksi yang bisa berlangsung tapi justru jalur di distribusi, eksebisi, dan apresiasi di mana film bertemu dengan penontonnya juga bisa kembali berputar dan itulah yang diharapkan saat ini baik Mas Erwin nah saya kembali ke Mbak Wamen melihat dari kontribusi dan juga komitmen kementerian sendiri yang telah disebutkan tadi siapa saja yang menjadi sasaran terutama yang dapat menerima dampak atau benefit dari program-program tersebut ya jadi tadi betul sekali yang Mas Erwin katakan ini seluruh ekosistemnya ya dan program PEN ini memang dirancang untuk hal itu gitu pertama kita mendorong film-film Indonesia yang sudah selesai diproduksi untuk bisa segera ditayangkan sehingga mendorong masyarakat untuk kembali ke bioskop ya dan di samping itu juga ada perputaran cash flow untuk produksi film-film selanjutnya nah disini kita juga selain film panjang kita membantu pendanaan untuk produksi baru untuk film pendek dan dokumenter pendek sehingga dengan berjalannya kembali produksi ini otomatis kita harapkan bisa membantu para pekerja di industri film ini mulai dari pekerja bioskopnya sampai dengan pekerja lepas perfilman mulai dari pelaku di film panjang film pendek maupun di dokumenter dan ini program yang kita rancang ini semua disalurkan melalui produsen film yang ada di Indonesia yaitu melalui rumah produksi maupun komunitas perfilman baik Mbak Wamen nah mengenai program PEN ini sendiri bagaimana tanggapan Mas Edwin terutama dalam program pemulihan sektor ekonomi nasional untuk sektor film harapan dari teman-teman di industri film saat ini kan adalah kembali berputarnya roda industri dari seluruh ekosistem dan salah satunya adalah dari jalur eksebisi dan distribusi tadi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi menaruhi minat penonton untuk kembali ke bioskop salah satunya adalah para penonton ini menanti atau menunggu saat film-film favorit atau yang mereka tunggu-tunggu bisa kembali tayang dan ditonton di bioskop sementara di sisi lainnya teman-teman produser tentu dengan kondisi pandemi selama ini yang membuat penonton jumlahnya berkurang drastis harus berhitung ulang lagi kembali terkait dengan target jumlah penonton yang bisa diraih saat filmnya rilis di bioskop dua hal ini saling berkaitan tapi tentunya tidak bisa saling menunggu tidak bisa menunggu karena itu senang sekali di mulai bulan Oktober ini sejumlah film yang berpotensi besar untuk menarik minat penonton kembali ke bioskop akan kembali tayang dan momen ini adalah momen yang krusial momen yang penting jadi karena itu juga apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah lewat dana bantuan untuk promosi film lisensi dan produksi tadi menjadi sangat bermanfaat buat teman-teman di industri perfilman karena dengan harapannya adalah penonton kembali ke bioskop kita mengajak semua penonton film nasional untuk datang kembali ke bioskop dan akhirnya seluruh ekosistem industri perfilman bisa kembali pulih dan bahkan lebih besar dari sebelum masa pandemi baik Mas Erdo ini kebetulan karena disebut soal menonton di bioskop nah Mbak Oomen kalau dari Kemen Paragraf apa saja yang telah disiapkan untuk mendukung agar bisa kembali orang-orang atau para percinta film untuk kembali mengunjungi bioskop untuk menonton ya jadi ada tiga hal Mas Tommy pertama kita dari awal memang membantu sektor Paragraf untuk bisa beroperasi di masa pandemi dengan lebih aman kita sudah mengeluarkan panduan CHSE jadi ini kan sebagai guidance ya pada pelaku usaha begitu supaya ada standar tertentu yang mereka bisa laksanakan sehingga bisa memberikan rasa aman kepada customer maupun kepada pekerja nah praktek CHSE ini yang selalu kami komunikasikan kepada publik dan masyarakat luas jadi mereka yakin untuk tetap pergi ke bioskop nah yang kedua adalah terkait pembukaan kembali bioskop kami didukung oleh Kemen Komar Fest dan berbagai KL dan stakeholders kami sudah melakukan uji coba pembukaan bioskop menggunakan aplikasi peduli lindungi dan berhasil dilaksanakan nah ini yang kita terus komunikasikan metode screening peduli lindungi di bioskop agar masyarakat juga lebih yakin datang ke bioskop itu aman nah yang ketiga adalah tadi seperti yang Mas Edwin katakan bahwa masyarakat itu menunggu nonton film favoritnya gitu ya jadi dengan pen film, skema promosi kita mendorong, kita mempromosikan film-film Indonesia yang akan tayang nah ini semoga juga mendorong masyarakat untuk kembali ke bioskop dan nonton film Indonesia baik, bahwa yang terakhir nih terkait para sinias film apakah ada langkah-langkah berikutnya atau bantuan produksi bagi para sinias ke depannya? ya, kalau untuk dana produksi pendaftaran ini masih dibuka sampai 15 Oktober jadi bagi para produksi film pendek dan dokumenter pendek yang sekarang ini memiliki rencana produksi atau sedang dalam proses produksi bisa segera mendaftar karena ada total 15 miliar dana yang teralokasi untuk total 60 film dimana itu ada 30 film pendek dan 30 film dokumenter pendek dengan masing-masing bantuan sampai dengan atau up to 250 juta nah untuk info selanjutnya bisa cek ke website resmi kami di penfilm.kemenparagraf.go.id atau di media sosial kemenparagraf begitu Mas Tommy? baik, masih dibuka dan untuk itu jangan malu-malu langsung daftar sekali lagi terima kasih tentu sebagai langkah untuk menaikkan perekonomian kita di sektor perfilman Indonesia terima kasih atas waktunya Mbak Wamen, Mbak Angela Tanusubibyo dan juga Mas Edwin Nazir terima kasih atas waktunya dan salam sehat selalu terima kasih